Jan Kristof Duda keluar sebagai juara San Fermin Grup A Di final dia sukses mengalahkan Hans Niemann 5-2 Berikut ini kita akan melihat game keempat yang dimenangkan Duda dalam 40 langkah Game dibuka oleh Niemann yang bermain sebagai putih dengan D4 Kuda F6 Kuda C3 D5 Gajah F4 Dikenal sebagai Jobava London System Menghadapinya Duda mendorong E6 E3 A6 menutup aktivitas gajah dan kuda di sayap menteri Kuda F3 C5 Pertukaran pion gajah makan Lalu gajah D3 Kuda C6 Duda mengembangkan para perwiranya dengan sangat baik Niemann Rokade H6 dengan ide yang sama memblokir pergerakan kuda dan gajah di sayap raja H3 memberikan jalan mundur bagi gajah Tetapi Tetapi gajah D6 Pertukaran gajah mengembangkan dan gajah mengembangkan kemudian E4 Mengancam gajah mengembangkan dan gajah mengembangkan kemudian Raja KF1 berusaha melibatkan raja dalam permainan Benteng makan benteng Benteng makan Benteng CD8 Shadowing terhadap pion B3 Dan kalau kita perhatikan putih punya pion mayoritas 3 banding 2 di sayap menteri Maka secara teori kita harus meluncurkan serangan minoritas Untuk menghancurkan pion mayoritas putih Dan menciptakan kelemahan di pertahanannya di sayap menteri Duda melakukannya Dia mendorong B5 Pertukaran pion Pion makan Lalu Raja E2 Kuda ke A5 Membuka file C Kuda D4 G6 Gajah D3 Dan B4 Sebuah teknik posisional yang dikenal sebagai Freezing Dimana 1 pion melumpuhkan 2 atau 3 pion lawan Permainan berlanjut dengan benteng C2 mengadu benteng Tapi kuda mundur ke C6 Raja E3 Dan E5 Kuda B5 F5 Duda mulai memanfaatkan kekuatan pion mayoritasnya di sayap raja Benteng C5 Gajah KD7 Benteng C2 G5 Gajah E2 E4 Dan disini pada langkah K31 Hans Niemann melakukan kesalahan Dia melangkah kuda D4 Mengapa langkah ini salah adalah karena kuda makan kuda Mengancam benteng Mengancam benteng Kuti hanya punya satu langkah yang benar yaitu menukar benteng Kuda makan gajah Mengancam benteng Setelah benteng melarikan diri Kuda C6 Dan duda unggul 1 perwira Permainan masih berlanjut dengan raja D4 Kuda D1 mengancam pion F3 E3 mengancam E2 Benteng A5 bersiap melakukan forking Jadi F4 Mengamankan pion Benteng E5 skak Raja F6 HM4 Dan kuda KC3 Sesudah pertukaran pion Pion makan Hans Niemann kembali melakukan kesalahan Kali ini dengan G3 Langkah ini salah sebab adanya balasan Kuda B5 skak Dan Hans Niemann menyerah Dikarenakan langkah seperti raja E4 Berhadapan dengan gajah C6 skak Raja mundur Benteng hilang Kalau raja KD5 Gajah kembali skak Raja makan Benteng kembali hilang Dan pion pasti akan promosi Kita menang